Jika dilihat dari para pemain hebat pada generasi itu, yang memiliki tendangan gila seperti Batis Tuta, sang maestro Ronaldinho, pelari cepat Andriy Sechenko, dan penyundul Maud Rogba, Filipo Inzaki hanya pemain depan biasa yang tidak memiliki keahlian khusus untuk menjadi yang tercepat atau dengan tendangan yang terkuat. Filipo Inzaki memiliki tendangan atau sendulan yang biasa saja, apalagi mengiring bola. Tetapi, ada satu keunggulan Inzaki yang hampir tidak dimiliki oleh seluruh striker pada umumnya, yaitu keahlian meloloskan diri dari jebakan offside. Sir Alex Ferguson pernah berkata, pemain itu pasti lahir dalam posisi offside. Dia adalah seorang legenda. Walau sempat memberi sindiran, Sir Alex Ferguson juga pernah memberi pujian kepada Inzaki, yaitu pada 2010 karena membobol gawang Real Madrid, dan Sir Alex Ferguson sangat senang melihat aksi tersebut. Roberto Carlos yang sering menghadapinya ketika berbaju Inter Milan menyebutnya sebagai pemain yang mampu memberi solusi di tengah kebuntuan timnya. Dari sekian banyak komentar, tidak ada yang memuji kualitas teknik yang dimiliki Inzaki. Dan yang paling menarik adalah komentar dari Johan Cruyff yang mengatakan, Inzaki tidak punya skill sama sekali. Dia hanya jago dalam menempatkan posisi yang tepat. Inzaki dinilai hanya pemain yang beruntung. Filipo Inzaki adalah pemain yang paling sering offside dalam sejarah sepak bola dunia. Tetapi uniknya, Inzaki juga sering menibu barisan pertahanan lawan dan lepas dari perangkat offside sebelum mencetak gol. Salah satu contoh kehalian Inzaki yang terkenal adalah sewaktu dirinya mencetak gol ke gawang Bayern München. Tetapi dia juga terkenal dengan kemampuan meloloskan diri. Ia juga salah satu striker yang senantiasa dihinggapi Dewi Fortuna alias keberuntungan, termasuk gol-golnya. Gol keberuntungan Inzaki yang sangat dikenang publik, yaitu ke gawang Liverpool di final Liga Champions tahun 2007. Tendangan bebas Andrea Pirlo membentur badan Inzaki, sehingga mengubah arah bola menuju gawang. Sepanjang karirnya, Inzaki berhasil mendapatkan 3 kali Trophy Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Liga Champions, 2 Piala Super Eropa, dan 1 Piala Dunia Antarklub. Bersama dengan timnas Italia, ia berhasil memenangkan Piala Dunia tahun 2006. Di era sekarang, boleh saja Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Mario Mandzuki atau Harry Kane menjadi striker terhebat. Namun, untuk urusan menghancurkan jebakan offset dan keberuntungan, nama Filippo Inzaki yang terdepan.